Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari mang oyan kuilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah muncul di hadapan Goyan Goyan pada saat ini terlihat sangat gembira dan Goyan segera mengungkapkan semua yang ia hadapi melihat Goyan yang berbicara terus menerus, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak memerintahkan Goyan untuk berhenti, Goyan benar-benar sangat berisik dan biarkan Xiaoyan mempelajari hal ini terlebih dahulu, mendengar hal tersebut Goyan pada akhirnya benar-benar terdiam dalam waktu sesaat, sementara itu Cini yang berdiri di belakang Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu, sepertinya ia juga merasa ada yang sangat lucu dan mengira bahwa ia tampaknya tidak sendiri karena ini juga tampaknya korban dari Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbalik dan mulai bertanya kepada permaisuri Xiaoyan bertanya apakah monster yang berada di bawah segel ini adalah monster yang disebutkan oleh Yuan Er, permaisuri pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar Xiaoyan pada saat ini terus bertanya sambil melihat segel di sekitar meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan keterkejutan tetapi di dalam hatinya Xiaoyan masih cukup terkejut sampai saat ini, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat formasi yang sangat besar dengan pengekangan yang begitu kuat, meskipun objek penekanan dari segel ini tidak dapat dilihat oleh Xiaoyan hanya dengan melihat pengekangan segel yang sangat besar sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya monster yang ditekan di dalam Xiaoyan pun bertanya kepada permaisuri apakah Xiaoyan pada saat ini harus melepaskan segelnya permaisuri dengan tersenyum lembut berkata bahwa beresiko untuk melepaskannya bukan karena permaisuri takut tetapi makhluk ini sangatlah licik tetapi meskipun begitu jika Xiaoyan ingin melepaskannya hal itu bukanlah permasalahan meskipun ia mungkin dilepaskan dari segel ini ia juga tampaknya tidak tahu bahwa batasan sebenarnya adalah ruang yang berada di sekitar Xiaoyan pun segera mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh permaisuri makhluk tersebut tidak akan dapat melarikan diri karena Yang Mulia telah mengatur semuanya dengan tepat tujuan akhirnya juga adalah memasukkan makhluk tersebut ke dalam bendera penekan jiwa semua ini telah disiapkan oleh Yang Mulia dan Xiaoyan hanya perlu melakukannya sementara itu di sisi lain Goyan pada akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan sosoknya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi iblis ini tidak bisa dilepaskan dan mereka pada saat ini sebaiknya segera meninggalkan tempat tersebut segel ini juga telah ia persiapkan khusus untuknya dan ini 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan segel sebelumnya tidak akan ada yang bisa melanggar segel tersebut kecuali atas izin dari Goyan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terdiam sementara Goyan mulai mendarat di bahu Xiaoyan Goyan pada saat ini bersiap untuk pergi tetapi Xiaoyan segera mulai berbicara kepada Goyan agar ia pada saat ini segera membuka segelnya Goyan tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya langsung menatapkan Xiaoyan dengan mata yang bertanya-tanya Goyan tampaknya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyan sosoknya pun segera bertanya apa yang sesungguhnya dibicarakan oleh Xiaoyan apakah mereka pada saat ini akan membuka segelnya? meskipun Goyan tidak begitu ingat benda apakah ini tetapi itu jelas bukan sesosok yang bisa dianggap enteng mahluk ini benar-benar iblis dan Goyan mengingat bahwa nama dari mahluk ini adalah Hyetian ia adalah roh jahat dan ia telah berkeliling dunia untuk menyerap roh jahat ia telah menghabisi banyak orang dan itulah sebabnya yang mulia memerintahkannya untuk menahan dan menyegel sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan tampak tidak menanggapi perkataan dari Goyan Xiaoyan masih tersenyum lembut dan segera berbicara dengan tenang kepada mahluk yang berada di dalam segel Xiaoyan bertanya apakah Hyetian bersedia untuk menjadi bawahan Xiaoyan menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan iblis bernama Hyetian pada saat ini seketika mendengus dingin sosoknya lanjut berkata apakah junior ini benar-benar sedang bersanda apakah yang pada saat ini ia pikirkan apakah ia berpikir Hyetian benar-benar akan rela menjadi bawahan seorang keabadian kaisar Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan Xiaoyan tampaknya tidak marah dengan apa yang dikatakan oleh Hyetian Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya sepertinya Hyetian bersedia di segel di tempat ini begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya sedikit menoleh dan menatap ke arah Goyan Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya Goyan pada saat ini membuat segel yang lebih kuat buat segel yang benar-benar kuat sehingga tidak akan ada yang bisa melanggarnya terkecuali dunia ini runtuh makhluk seperti ini benar-benar harus dipenjarakan di tempat ini dan jangan sampai lolos berkeliaran mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Goyan pada saat ini tampak terlihat bersemangat sosoknya segera mengelesat keluar dari bahu Xiaoyan dan pada saat ini segera mulai berbicara sosoknya lanjut berkata bahwa sangat mudah baginya untuk membentuk segel yang jauh lebih kuat iblis semacam ini memang harus dipenjara di tempat ini selamanya dan meskipun ia tidak bisa dibunuh ia benar-benar akan menderita kesepian di tempat ini untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya jika saja makhluk ini bisa dibunuh maka yang mulia pasti sudah membunuhnya sejak lama begitu selesai berbicara cahaya biru pada saat ini segera melonjak di mata Goyan dan Goyan terus-menerus memperkuat segel mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Goyan pada saat ini Yutian segera menyadari sesuatu kerendahan hati Goyan serta rasa hormatnya kepada Xiaoyan benar-benar membuat Yutian bingung sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa Daji benar-benar mendengarkan perkataannya dan siapakah sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam menanggapi perkataan dari Yutian Xiaoyan berkata bahwa meskipun auranya telah berubah apakah ia tidak bisa mengenali jiwa ini Yutian sedikit terdiam sebelum akhirnya setelah beberapa saat kemudian sosoknya mendesis dingin Yutian lanjut berkata bahwa jiwa dari orang ini benar-benar agak familiar sesaat kemudian suara kaget Yutian meledak di kehampaan seperti guntur ketika ia bertanya apakah sosok ini adalah Guzong Seng meskipun auranya mirip tetapi bau jiwanya sedikit salah mungkinkah Guzong Seng telah berenkarnasi setelah kematiannya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan Xiaoyan mengagumi kemampuan dari monster-monster tua seperti ini mereka benar-benar bisa menebak identitas Xiaoyan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tentu saja premisnya adalah bahwa monster-monster tua ini telah banyak berinteraksi dengan yang mulia entah mereka berteman dekat dengan yang mulia atau mungkin mereka sangat membenci yang mulia tetapi tampaknya iblis saat ini yang bernama Yutian mungkin termasuk orang yang membenci yang mulia di sisi lain Yutian pada saat ini segera kembali berbicara dengan perkataan yang bercampur sarkasme sosoknya berkata bahwa sebaru saja Daji mengatakan bahwa Guzong Seng telah menyegelnya disini tampaknya sekarang kekuatan reinkarnasi Guzong Seng telah turun ke tingkat keabadian kaisar apakah ia benar-benar berpikir bahwa ia dapat mengendalikannya dengan kekuatan seperti itu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan ledekan Yutian dan Xiaoyan segera berkata kepada Goyan agar Goyan membuka blokirnya Goyan seketika tercengang dan terhenti dan begitu Goyan hendak berbicara untuk membujuk Xiaoyan mata Xiaoyan pada saat ini menjadi dingin ketika menatap ke arah Goyan Goyan pada akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera mengikuti perintah Xiaoyan cahaya biru yang sebelumnya digunakan untuk menyegel pada saat ini dibalik untuk menghancurkan segel segel seketika runtuh dan menghilang dan pembatasan yang tidak terlihat dengan mata telandang mulai bergetar sejumlah besar formasi runtuh secara bertahap dan kehilangan efek penyegelannya Yutian yang telah bersabar untuk waktu yang lama juga mulai gelisah mengenai hal ini dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Goyan pada akhirnya benar-benar telah menembus sebagian besar segel begitu Goyan berhasil melenyapkan semua segel seberkas cahaya ungu kehitaman melesat ke langit cahaya ini lanjut mengembun dan berubah menjadi awan ungu kehitaman dengan adanya kilatan listrik ungu sebuah suara sarkastik juga pada saat ini segera datang dari kedalaman awan ungu kehitaman suara ini dipenuhi dengan kebencian ketika berbicara dengan nada menghina ke arah Xiaoyan sosoknya tertawa dan lanjut berkata bahwa Guzong Seng mengira ia akan berlarian di sekitarnya dalam kehidupan ini ia benar-benar tidak menyangka bahwa Guzong Seng akan berenkarnasi dan menjadi seorang keabadian kaisar ia juga benar-benar ingin Ye Tian menjadi bawahannya dan itu merupakan suatu hal yang sangat konyol ia tidak akan menghabisi Guzong Seng hari ini tetapi itu semua karena gadis yang berada di sebelahnya ia akan datang kembali mencari Xiaoyan dalam 1000 tahun sebelum akhirnya mereka akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama begitu suara ini terdengar tubuhnya pada saat ini segera melesat kekejauhan kecepatannya sangat cepat dan sosoknya benar-benar menghilang tanpa jejak Goyan pada saat ini memandang ke arah Ye Tian yang menghilang dan sosok Goyan mengalah nafas lega Goyan berkata untungnya ia tidak menaruh dendam kepada Goyan benar-benar sangat beruntung sosok tersebut pergi dan jika iblis ini dilepaskan akan ada iblis kecil lainnya di dunia ini Goyan pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan mulai kembali berbicara dengan ada menyindir Goyan mengelah nafas dan berkata bahwa ia tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan mokat mengenaskan sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini berkata dengan lembut ketika menyebut setengah batang dupa Goyan seketika menatap ke arah permaisuri dengan mata bingung sementara Xiaoyan pada saat ini mengangguk Xiaoyan pada akhirnya duduk bersilah di punggung kelinci binyun dan menunggu waktu setengah batang dupa benar saja seperti apa yang dikatakan oleh permaisuri karena setelah setengah batang dupa awan ungu kehitaman kembali melayang mendekat begitu sosok Yutian pada saat ini kembali melihat Xiaoyan sosoknya kembali terbang menjauh namun setelah beberapa saat sosoknya kembali muncul sebelum akhirnya ia merasakan adanya sesuatu yang aneh sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini yang segera menepuk lembut kelinci binyun Xiaoyan berkata karena sosok ini tidak mau bekerja sama maka mereka hanya bisa melupakannya begitu kelinci binyun hendak pergi awan ungu kehitaman dengan cepat menyapu dari sisi yang jauh Yutian pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan ketika bertanya tempat apakah ini mengapa ia tidak bisa keluar dari tempat ini Xiaoyan sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Yutian sementara kelinci binyun benar-benar telah melesat dan mulai menghilang Yutian pada saat ini benar-benar terkejut dan sosoknya tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali tampaknya kehampaan ini seperti lingkaran tanpa celah dan tidak peduli bagaimana ia berusaha ia benar-benar akan selalu berada di dalam lingkaran Yutian menjadi cemas sebelum akhirnya segera berteriak ke arah Xiaoyan yang menghilang sosoknya meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak dan cepat kembali ada yang ingin mereka bicarakan dan hal ini benar-benar sangat penting begitu suaranya menyebar tidak ada respon yang terdengar dari Xiaoyan Yutian juga tidak bisa mendeteksi aura apapun di sekitar Yutian tiba-tiba mulai mencari dengan panik dan seluruh awan mulai mengembang Yutian pada saat ini mencoba segala cara dan Yutian bergumam bahwa jika ada jalan keluar akan ada singularitas energi dan itulah yang akan dimanfaatkan oleh Yutian Yutian pada akhirnya menggunakan banyak metode tetapi tidak peduli seberapa keras Yutian mencoba sosoknya benar-benar tidak bisa keluar Yutian pun bergumam mengapa tidak ada singularitas di tempat ini selama adanya kehampaan dan ruang tidak mungkin tidak ada singularitas sosoknya pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya sosoknya menyadari sesuatu Yutian memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya hingga pada akhirnya ia bisa merasa bahwa ada sesuatu yang salah sosoknya bergumam bahwa karena tidak ada singularitas tampaknya tempat ini masih berada di dalam segel Yutian pun menggertakan giginya dan pada saat ini segera meraung dengan marah selanjutnya Yutian tampaknya tahu bahwa Xiaoyan masih belum pergi dari tempat ini sosoknya segera berkata bahwa ia berjanji kepada Xiaoyan bahwa ia akan menjadi bawahannya namun ia akan melindunginya paling lama seribu tahun begitu perkataannya terdengar kehampaan pada saat ini masih tetap sunyi dan Xiaoyan benar-benar masih belum muncul Yutian segera kembali menambahkan tawarannya menjadi dua ribu tahun menyadari Xiaoyan yang masih belum menanggapinya sosoknya pada akhirnya segera menambahkan kembali tawarannya Xiaoyan pada saat ini masih belum muncul dan Yutian pada saat ini benar-benar berteriak dengan penuh amarah sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berada di kehampaan dan di hadapan Xiaoyan pada saat ini ada Yutian yang meraung dengan marah Xiaoyan bisa menatap ke arah Yutian Sementara Yutian pada saat ini sama sekali tidak bisa mengetahui keberadaan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Yutian Xiaoyan menatap ke arah Yutian yang pada akhirnya berteriak bahwa ia bersedia menjadi prajurit Xiaoyan Kondisi apa yang diinginkan oleh Xiaoyan dan Yutian akan berusaha untuk mewujudkannya Yutian yang tidak mendapatkan tanggapan dari Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan menjadi tidak sabar Yutian segera melonjakkan niat membunuh yang kuat dan pada saat ini Yutian benar-benar mengamuk Kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini segera dikeluarkan oleh Yutian untuk menghancurkan Seigel Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Goyan Xiaoyan bertanya apakah kehampaan yang menjebak monster ini merupakan Seigel Goyan segera menjawab bahwa ini sesungguhnya bukanlah Seigel Ini jauh lebih kuat daripada yang disebut Seigel Ini adalah teknik luar angkasa dan seharusnya sangat kuat untuk dilakukan Tidak sulit untuk membuka ruang tetapi sulit untuk menciptakan ruang yang stabil tanpa celah seperti ini Xiaoyan langsung mengerti bahwa yang mulia mungkin tidak terlalu yakin dengan Seigel dari Goyan Oleh karena itu yang mulia mengambil langkah seperti ini untuk menekan Yutian Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sambil menatap ke arah Yutian yang pada saat ini kembali meningkatkan tawarannya Yutian berteriak bahwa ia mohon Xiaoyan segera muncul dan ia akan menjadi bawahan Xiaoyan selama 20 ribu tahun Xiaoyan pada saat ini masih belum menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Yutian Xiaoyan pada saat ini menoleh menatap ke arah Permaisuri dengan ekspresi aneh dan mulai bertanya Xiaoyan bertanya apakah monster ini hanya awan ungu kehitaman Permaisuri sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia memiliki kehidupan transcendent dan bukan milik makhluk hidup manapun Ia juga telah lolos dari keberadaan surga dan penampilannya selalu berubah Permaisuri ingat bahwa ia suka berdandan seperti anak kecil yang menakutkan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya Apakah Yuan Er tahu kemampuan spesifik apa yang dimiliki oleh monster tersebut Permaisuri pun menjelaskan bahwa yang sangat ia ingat adalah ia dapat memurnikan boneka iblis Alasan mengapa ia diburu oleh Guzong Seng adalah karena ia menciptakan pasukan jutaan boneka iblis Formasi ini pernah mengancam alam sejati Suwan Yin dan semuanya pada akhirnya benar-benar berakhir dalam pertempuran Mereka bertempur dengan prajurit Permaisuri dan pertempuran sengit itu beberapa kali lebih brutal daripada pertempuran dengan Taizu kali ini Xiaoyan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sementara itu Permaisuri kembali menjelaskan bahwa ini hanyalah salah satu kemampuannya Yang paling mengejutkan Permaisuri adalah ia juga bisa memanggil keberadaan dari dunia luar Eksistensi ini belum pernah dilihat oleh Permaisuri sebelumnya Ia juga hanya melihat mereka dipanggil sekali oleh Hyetian Tetapi meskipun begitu Sepertinya memanggil mereka juga seharusnya Hyetian pasti membayar harga yang mahal Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa karena Hyetian tidak bisa mokat Apakah ia akan peduli dengan harga yang harus ia bayar Hyetian benar-benar dapat dikatakan abadi dan tidak ada kekhawatiran mengenai semua hal Permaisuri pada saat ini mengagukan kelapanya dan kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Permaisuri lanjut menjelaskan bahwa meskipun sosoknya abadi Tetapi umurnya juga sesungguhnya bisa dikonsumsi Sosoknya bisa menjadi begitu kuat berarti ia mengintegrasikan kekuatan tertentu dari dunia Jika habis dan meskipun ia telah mencapai keabadian Ia akan mengkonsumsi energi yang sangat besar Meskipun ia tidak akan mokat tanpa adanya energi Ia benar-benar bisa seketika gila Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pada saat ini lebih fokus pada dua kemampuan yang sangat menakutkan yang dimiliki oleh Ye Tian Menciptakan pasukan jutaan boning ke iblis dan mampu berhadapan dengan tentara Permaisuri Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka Namun Xiaoyan juga pada saat ini tampak bingung dengan apa yang dilakukan oleh Ye Tian Xiaoyan berkata bahwa Ye Tian merupakan keberadaan yang benar-benar abadi Oleh karena itu mengapa ia benar-benar masih melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti ini Permaisuri pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan dan berkata bahwa memulai pertarungan itu sendiri adalah arti keberadaan dari Ye Tian Tanpa adanya perang maka Ye Tian sesungguhnya tidak akan lahir Begitu mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya mengerti mengapa yang mulia ingin memasukkan Ye Tian ke dalam rencananya Karena Ye Tian terlahir untuk bertempur maka hal ini akan bisa sedikit banyaknya membantu dunia sensi Seiring dengan perbincangan Xiaoyan dan Permaisuri sosok Ye Tian pada saat ini benar-benar telah kehilangan jejak arogansinya Pada saat ini ia benar-benar memilih untuk menundukkan kelapanya Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa tampaknya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menemui Ye Tian Xiaoyan pun menempuh kelinci Bing Yun sebelum akhirnya mereka segera kembali memasuki kehampaan tempat dimana Ye Tian berada Melihat Xiaoyan yang kembali muncul Ye Tian pada akhirnya kembali menjadi gelisah Niat membunuh pada saat ini masih bisa dirasakan Xiaoyan meskipun Ye Tian berusaha menekannya Xiaoyan pun segera berbicara sebaiknya Ye Tian menyingkirkan niat membunuhnya Jika ia bahkan tidak bisa menahannya maka ia harus tetap berada di sini Ye Tian pada saat ini segera mulai berusaha untuk menekan niat membunuhnya Ye Tian tidak berani berjudi dan Ye Tian benar-benar takut jika Xiaoyan pergi meninggalkannya Melihat Ye Tian yang pada saat ini mengikuti perkataan Xiaoyan Xiaoyan juga tidak ingin membuang waktu dan langsung mengeluarkan bendera penekan jiwa Melihat bendera di tangan Xiaoyan awan ungu kehitaman tampak terlihat gelisah dan bingung Tetapi meskipun begitu ia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang tidak baik Xiaoyan pada saat ini juga segera mulai berbicara dengan singkat dan cukup mendominasi kepada Ye Tian Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memiliki keputusan terakhir jika ia ingin pergi Sebelum itu Ye Tian harus menyetujui setiap permintaan Xiaoyan dan segera masuk ke bendera ini Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa membawanya pergi Ye Tian pada saat ini sesungguhnya merasa sangat enggan tetapi ia tampak tidak memiliki pilihan lain Ye Tian juga pada saat ini hendak berbicara tetapi ketika melihat Xiaoyan meletakkan bendera penekan jiwa Kedalam cincin penyimpanan Ye Tian menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berkompromi dengan Ye Tian Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia akan ikut permintaan dari Xiaoyan Bagaimana mungkin ia pada saat ini menolak hal tersebut Xiaoyan bisa merasakan adanya ketidakberdayaan dari nada suara Ye Tian Sosoknya pada akhirnya segera melesat memasuki bendera penekan jiwa di tangan Xiaoyan Firasat buruk juga pada saat ini menjadi semakin kuat di dalam hati Ye Tian Namun karena ia tidak memiliki pilihan ia pada akhirnya benar-benar memasuki bendera Kekuatan hisap yang kuat juga pada saat ini benar-benar menekan Ye Tian Dan sosoknya tidak bisa lagi kembali keluar Ye Tian segera berteriak kekuatan macam apakah ini Ia benar-benar menyesalinya dan ia berharap Xiaoyan mengeluarkannya Begitu selesai berbicara kekuatan yang kuat pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Ye Tian Kekuatan yang bercampur dengan asap ungu kehitaman dengan busur listrik ungu Segera menyebar keluar dari bendera Namun kekuatan yang lebih kuat juga pada saat ini segera menekan kekuatan Ye Tian Sosok kabut berwarna ungu kehitaman pada akhirnya kembali masuk ke dalam bendera dan benar-benar tidak lagi bisa keluar Ye Tian pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya Dan ia tahu bahwa ia tampaknya telah dibodohi lagi Kekuatan yang kuat yang ditinggalkan oleh yang mulia pada saat ini benar-benar membombardir tubuhnya Membuat sosoknya tidak bisa bergerak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mulai memasukkan bendera tersebut ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan juga pada saat ini segera memasukkan Goyan ke dalam cincin penyimpanan Atau tepatnya ke dalam bendera penakan jiwa Goyan disatukan dengan sosok Ye Tian Goyan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar tidak tahu terima kasih Goyan pada saat ini lanjut berteriak meminta tolong kepada Xiaoyan Goyan tampak melarikan diri ke seluruh ruang yang berada di dalam bendera penakan jiwa Ye Tian pada saat ini melampiaskan semua amarannya kepada Goyan yang berada di hadapannya Keduanya adalah makhluk abadi dan Xiaoyan pada saat ini tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada permaisuri sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke hutan belantara keabadian permaisuri pun sedikit mengangguk dan kelinci bingyun pada saat ini segera mulai melesat jiwa cimi pada saat ini juga mengikuti Xiaoyan dari belakang masalah klon dewa asli dan Goyan pada akhirnya benar-benar telah terpecahkan Xiaoyan juga telah memperoleh banyak hal klon dewa asli tidak hanya berhasil menembus ke dewa asli bintang 5 tetapi ia juga dapat menaklukkan dewa asli bintang 8 klon dari jiwa cimi juga pada saat ini tampaknya bukan lagi permasalahan besar bagi Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini telah menaklukkan iblis Ye Tian dan Xiaoyan akan menggunakan kemampuannya di masa depan hal ini akan sekali lagi meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan mempertimbangkan semua yang Xiaoyan miliki sekarang kekuatan tempurnya semakin kuat dan terus-menerus menjadi meningkat jumlah orang kuat di bawah komando Xiaoyan pada saat ini terus-menerus bertambah dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas ini adalah kepercayaan diri yang diperlukan oleh Xiaoyan untuk kembali ke sensi karena tidak ada yang tahu pertempuran seperti apa yang akan Xiaoyan hadapi keberadaan kuat ini tentu saja benar-benar akan membantu Xiaoyan hanya dengan cara inilah Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Taik Suh singkat cerita dalam sekejap mata Xiaoyan pada akhirnya kembali ke tempat dimana ratusan Dewa Taik Suh berada hampir ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini telah melarikan diri sementara itu tidak ada satupun prajurit permaisuri yang pada saat ini melangkah pergi melihat tentara api berkobar yang pada saat ini masih bercokol di sana permaisuri pada saat ini sedikit terkejut permaisuri pun menghela nafas dan memandang ke arah semua orang sebelum akhirnya berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal permaisuri pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan tetapi permaisuri harus tetap tegar sosoknya segera berkata agar para prajurit tentara api berkobar mematuhi perintah mulai saat ini dan detik ini tentara api berkobar dibubarkan begitu perkataan permaisuri terdengar para prajurit api yang berkobar pada saat ini segera mulai berteriak mereka meneriakan semboyan bahwa tentara api yang berkobar tidak akan pernah hilang semburan teriakan yang sangat mengejutkan pada saat ini bergema di kehampaan permaisuri juga pada saat ini sedikit mengencangkan tinjunya dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi serius sosoknya pada akhirnya melayang di kehampaan permaisuri dengan penuh ketegasan dan aura yang sangat mendominasi pada akhirnya mulai segera berteriak permaisuri berkata agar tentara api berkobar mendengarkan perintah dan mereka akan dibubarkan merasakan aura kuat yang tersebar dari permaisuri para prajurit pada saat ini terdiam sesaat tidak ada lagi suara yang bergemuruh dan semua orang menangkap ke arah permaisuri yang begitu agung permaisuri segera kembali berbicara dengan suara yang menekan agar semuanya bubar sesegera mungkin setelah sesaat terdiam pada akhirnya pasukan api berkobar segera mulai pergi satu demi satu kecepatan mereka pergi juga sangat lambat tampak sangat terlihat mereka pada saat ini benar-benar pergi dengan dipenuhi beban di dalam hati masing-masing permaisuri juga hanya bisa terdiam dengan ekspresi sedih sebelum akhirnya semua tentara benar-benar menghilang namun meskipun begitu permaisuri yakin bahwa meskipun mereka pada saat ini pergi sesungguhnya mereka tidak benar-benar pergi dan mereka pada saat ini masih menunggu di kejauhan Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan Xiaoyan bisa merasakan sakitnya perpisahan di hati permaisuri terlebih lagi permaisuri juga akan mengalami rasa sakit seperti ini lagi sementara itu di sisi lain permaisuri pada akhirnya juga ikut menghilang di kehampaan Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa merasakan aura dari permaisuri permaisuri pada saat ini tampak seolah-olah telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali menatap ke arah ratusan dewa Taishu energi dari ratusan dewa Taishu ini diblokir oleh segel yang kuat Xiaoyan ingin mengumpulkan energi yang agung di tubuh mereka tanpa banyak basa-basi, sincin penyimpanan di jari Xiaoyan bersinar dan bendera penekan jiwa seketika muncul Xiaoyan juga mengeluarkan sosok Goyan dan Goyan pada saat ini lanjut memarahi Xiaoyan Xiaoyan menyipitkan matanya dan kekuatan yang familiar di mata Goyan pada saat ini terpancar di mata kiri Xiaoyan merasakan kekuatan ini Goyan seketika benar-benar terdiam Xiaoyan bisa menyegalnya kapan saja setiap waktu Goyan pun tiba-tiba ketakutan sementara Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata sebaiknya Goyan pada saat ini melakukan sesuatu untuk Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah banyak sosok besar yang berdiri di kehampaan di ujung Goyan juga pada saat ini menatap ke arah yang ditetap oleh Xiaoyan dan Goyan segera menyadari sesuatu sementara itu pada saat yang sama di ruang tertentu pemandangan disini bahkan terlihat lebih luas sejauh mata memandang ada ribuan Dewa Taiksu yang sangat besar di belakang setiap Dewa Taiksu ada banyak sekali sosok yang pada saat ini berdiri ada juga rantai tebal dari sirip punggung Dewa Taiksu yang menghubungkan ke belakang ujung dari rantai besi ini adalah bahtera yang besar dan ini adalah bahtera yang persis sama dengan bahtera besar sebelumnya yang ditemui oleh Xiaoyan namun kali ini tidak hanya ada satu bahtera besar yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan di alam sejati Suan Yin ada 10 bahtera besar diantaranya dan semuanya ditarik oleh Dewa Taiksu banyak juga sosok-sosok yang pada saat ini mengenakan Void God Armor tetapi perbedaannya adalah jumlah prajurit disini sangat mencengangkan di atas Dewa Taiksu terbesar pada saat ini tampak terlihat ada banyak bangunan kecil yang dibangun tampak terlihat juga seorang pria mengenakan Void God Armor yang berbeda dengan para prajurit lainnya hampir semua Void God Armor dari prajurit berwarna hitam namun Void God Armor dari pria ini berwarna emas gelat armor ini juga memancarkan tampilan yang sangat keras teksturnya metalik dan wajah sosok tersebut tampak terlihat memancarkan aura yang kuat sangat jelas sekali terlihat bahwa sosok ini adalah panglima tertinggi di tempat ini sosoknya pada saat ini segera berteriak mengapa perbekalan dari alam sejati Suan Yin belum tiba setelah pria yang mengenakan Void God Armor berwarna emas selesai berbicara seseorang segera maju untuk memberikan laporan mengenai permasalahan tersebut sosok tersebut berkata bahwa ia melapor ke komandan agung Feiyu mereka telah kehilangan kontak dengan alam sejati Suan Yin dan ia khawatir ada sesuatu yang tidak beres komandan bernama Feiyu pun segera berbicara dengan dingin ketika bertanya apakah yang terjadi bukankah kelompok ini dipimpin oleh Su Chang kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam sejati Suan Yin dan apakah ada kekuatan yang bisa melawan Taik Su orang yang maju melapor pada saat ini terdiam dan hanya bisa menggelengkan kelapanya sementara itu Feiyu pada saat ini segera kembali berbicara agar mereka segera mengirim seseorang untuk menyelek kidi-kidinya lebih lanjut jika kelompok ini tidak kembali maka mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi garis pertahanan ini akan segera ditembus dan mereka tidak dapat menundaknya lebih lama lagi sosok yang membawa laporan juga seketika menanggupkan tangannya sebelum akhirnya mundur dari istana komandan Feiyu juga pada saat ini menggertakan giginya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini terus bertanya kepada pihak lain sosoknya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka jalan menuju sensi seorang prajurit Taik Su segera maju dan menanggupkan tangannya dengan penuh hormat sosoknya berkata bahwa ia akan memberikan laporan kepada komandan Feiyu mereka akan mampu merobek garis pertahanan dalam waktu 100 tahun tetapi celah yang mereka gunakan untuk memasuki sensi paling banyak hanya bisa bertahan untuk waktu sebatang dupa Feiyu pun menganggupkan gelapanya sebelum akhirnya segera kembali bertanya apakah perbekalan dari sub dunia lain telah tiba pria yang membawa laporan pun segera berkata bahwa perbekalan dari dunia besar Shiani dan wilayah bintang yang hauyu telah dikirimkan selain itu wilayah bintang kiyangik dan alam sejati suanjin memiliki situasi yang spesifik yang belum bisa diketahui Feiyu pada saat ini tidak mengatakan apapun dan sosoknya hanya mengangkat telapak tangannya Feiyu menyadari bahwa amarahnya tidak akan berpengaruh mengenai hal tersebut sosoknya juga menyadari bahwa yang bisa ia lakukan pada saat ini hanyalah menunggu Feiyu pada akhirnya segera berkata bahwa terlepas dari apakah perbekalan dari wilayah bintang kiyangik dan dunia sejati suanjin dapat tiba setelah garis pertahanan terkoyak mereka harus masuk secepat mungkin pertempuran telah dimulai dan semuanya harus berjalan sesuai rencana awal menangkapi apa yang dikatakan oleh komandan Feiyu semua prajurit di aula berteriak serempak dan menangkapkan tangan mereka selanjutnya sekelompok prajurit pada akhirnya segera mundur dari aula Feiyu pada saat ini kembali menghelak nafas dan bergumam bahwa titik pendudukan telah setengah terbuka kehampaan laut barat di dunia sensi harus diduduki terlebih dahulu itu harus diduduki sesegera mungkin untuk melakukan pertempuran jangka panjang berikutnya sumber daya dari dua sub dunia juga pada saat ini belum diantarkan hal ini benar-benar membuatnya sangat pusing mereka juga tampaknya perlu mengirimkan lebih banyak tenaga untuk mencari tahu apa yang terjadi di sub dunia ini jika tidak ada pasokan sumber daya dari dua sub dunia ini ia khawatir begitu mereka memasuki dunia sensi ia harus membayar harga yang mahal di awal jika begitu permasalahannya mereka benar-benar harus mati-matian merebut sumber daya dan hal ini benar-benar merepotkan selain itu setelah memasuki dunia sensi ia juga merasa bahwa ia akan dapat menggunakan sumber dayanya untuk menerobos langkah kelima keabadian kaisar ia sudah terjebak di tingkat ini selama ribuan tahun karena sumber daya taishu sangatlah langka Feiyu pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan hasrat yang kuat di matanya ketika berbicara mengenai peningkatan kekuatan ia telah lama terjebak di langkah kelima keabadian kaisar dan ia benar-benar ingin segera merasakan peluang langkah keenam Feiyu pada akhirnya benar-benar tidak lagi bisa menunda untuk waktu yang lebih lama Feiyu pun lanjut tersenyum sebelum akhirnya Feiyu kembali masuk ke istana untuk menyendiri Terima kasih telah menonton